Assalamualaikum, selamat sore teman-teman Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio Episode kali ini saya mau kasih tutorial Bagaimana caranya memasang aneka perintilan bed-bed ini Seperti ini Ini baju pramuka teman-teman Buat yang belum tau, ini baju pramuka namanya Warnanya coklat Oh iya, ini saya mau tunjukkan cara pemasangannya Sebenarnya untuk pramuka itu ada banyak sekali biasanya aneka bed-nya Tapi ini hanya, biasanya paling dasar itu ini Ini nama daerah, lokasinya Ini saya tinggal di Jawa Tengah Ini kabupatenya Pekalongan Ini lokasi pemasangannya itu kalau di baju itu sebelah kanan lengan ya Di sini kira-kira Ya nanti saya detilkan untuk posisinya Kemudian untuk nama, nama anak itu disaku sebelah kanan Di sini Kemudian untuk ini yang warna coklat Pramukanya ya Ini di sebelah kiri Kiri kerah leher Kemudian pandu dunianya Pandu dunianya Ini yang ini ungu-ungu sebelah kanan Oke, kita mulai Biasanya ada lagi itu Kalau untuk laki-laki ada yang modelnya kotak kayak gininya ya Itu di sini posisinya Biasanya ada juga yang seperti itu Kemudian ada juga kalau kayak lokasi kayak kode gugus Kayak-kayak pernah lihat angka gitu ya Itu antara di sini sama di sini di tengahnya Tapi ini adanya yang ini Seperti itu Kemudian saya sudah siapkan aneka benangnya teman-teman Saya siapkan sesuai warnanya Biasanya kalau masang ini biar rapi itu Kita sesuaikan Sesuai misalkan untuk nama kan ini hitam Untuk area ininya pinggirannya Lisnya hitam Saya sudah siapkan benang hitam Nah, kebetulan untuk Bajunya kan coklat Saya sudah siapkan untuk yang benang warna coklat itu Saya siapkan untuk bagian sepulnya saja Sepul itu benang bawah ya Yang ini Nah, ini saya sudah siapkan Untuk yang warna sesuai kainnya Biar nanti nggak kotor gitu Kalau, apalagi buat kerja ya Biar rapih masangnya Biar pelangkannya seneng Nah, ini yang sesuai warnanya ungu Yang ini Oke, kita mulai pasang yang mana dulu ya Yang paling gampang aja deh Nama ya Untuk nama Nanti posisi pemasangannya seperti ini Oke, saya ambil satu-satu dulu Kita siapkan benangnya Kalau untuk nama warnanya Pakainya yang hitam Kita pasang dulu Ini saya ganti dulu benangnya ya Bentar Untuk menjahit Kita buka kancingnya Salah satunya disini nanti Pokoknya biar gampang Nanti kalau nggak dibuka Susah menjahit ya Nembus Jadi kalau menjahit seperti ini Harus dibuka kancing Oke Nih Kita posisikan dulu Kalau saku kan disini Nah, untuk pemasangan Seperti ini Jarak dari bawah Dari ujung saku ini Kurang lebih 2 cm Teman-teman Naiknya Saya biasanya kasih jarak Sekitar segini 2 cm Nggak terlalu Ini atau Satu cm juga boleh Nggak apa-apa Ini Kemudian posisikan Agar simetri Dari saku Misalkan dari saku Nah, ini biar simetri Itu di tengahnya ya Kita boleh Corek Seperti ini Kemudian kita bisa jahit Nah, ingat Ini jahitnya Kancingnya dibuka Biar gampang Seperti ini Kira-kira Jahitnya Posisinya Di area Pinggiran Lisbordiranya Itu ya Nah, seperti ini Kalau yang untuk Nama Di atas saku Sebelah kanan Kita rapikan dulu Kemudian Selanjutnya Saya akan Pasang Yang ini Nama Sebelah sini ya Yang lokasi Daerah itu Ini apa namanya ya Yang ada kerisnya ini Kalau dari saya Jawa Tengah kan Logonya ini Keris gitu Saya tahunya Untuk pemasangan ini Saya akan ganti Benangnya dulu Saya nanti akan Pasang yang Area Merah dulu ya Ininya Kita ganti dulu Ini saya tunjukkan Hasilnya yang Nama dulu Jadi Ini kan Bagian atasnya Hitam Tapi bawahnya Benangnya itu Ini setelanya Saya terlalu naik Kurang kenceng Bagian yang Atasnya kurang kendor Maksudnya saya Kekencengan Nah, ini bawahnya itu Sesuai warna Kainnya Biar rapi Jangan hitam Seperti itu Nanti semuanya Bagian bawahnya itu Benangnya Sesuai warna Kainnya Jadi ini kan ada dua Yang atas Saya sesuaikan warna Motif Bednya Yang bawah Sesuai kainnya Kain pramukanya Seperti itu Nah, berhubung Yang ini warna hitam Saya ganti Warna merah Saya ganti Benang merah Yang atasnya Hitamnya saya lepas Nah, setelah Nah, dipasang Kita atur Posisinya Teman-teman Seperti ini Jadi, pemasangannya Ada dua pemasangan Dua versi Sepengalaman saya Biasanya Kalau untuk Bejodinas Atau yang Pakaian ASN itu ya Kan ada seperti ini juga Dia itu Patokannya dari Skoder ini Jadi, simetri Skoder Ini tengahnya seperti ini Jadi, dia agak Maju ke depan Kalau untuk yang ininya Biasanya sejajar Dengan lipatan ini Tapi, kalau untuk sekolah Kebanyakan itu enggak Jadi, benar-benar Di tengah Lipatan Tangan Seperti ini Seperti itu ya Di tengahnya Nah, kalau untuk sekolah Posisinya seperti ini Kalau dari atas Ini kan ada jahitan lengan Turun kurang lebih Sekitar 3 jari Atau 5 cm 3 jari Orang dewasangan Segini ya Kira-kira 3 jari ya Kalau jari-jari saya Bentap jadi gede Itu sekitar 5 cm Kurang lebih Minimal 3 cm lah Kalau untuk orang ini ya Segini Nah, itu Untuk batas yang atas ini Kemudian Kita kasih jarak lagi Sekitar 3 cm Dari yang ini 3 cm Nah, itu baru nanti Di bawahnya Seperti itu Tapi, kita perlu Posisikan Di simetri kan ya Maksudnya gini Kita gambar dulu Kita rentangkan Nah, kali ini kan ada ketahuan Posisinya Yang penting udah tahu Jatuhnya dimana Kita Posisikan Ini biar simetri gitu Lurus Kita gambar Kalau ini perlu Digambar ya Kalau enggak nanti Menceng-menceng Posisinya Nah, seperti itu Kemudian Yang ininya Di atasnya Ini juga perlu Disimetrikan Kira-kira ya Biar Simetri terhadap Garis lipatan Untuk lengan Nah, ini saya tandai Pakai kapur Sebenarnya ini kapurnya Harusnya warna kuning Cuman biar kelihatan aja Pakai ini Ya Putih Bagus ding Biar rapi Oke Saya akan jahit Yang bagian ini dulu Nanti baru yang ini Setelah saya ganti Benang atasnya juga Kalau ini kan Saya sudah ganti Merah tadi Untuk menjahit ini Kita harus balik Teman-teman Lengganya ini kan Ini saya balik Seperti ini Nah Mudah-mudahan kelihatan Nih Saya berusaha Memendelokan Sampean Nah, ini posisi seperti ini Tadi kan ada gambarnya nih Nah, ini untuk yang Posisi kabupaten Saya menyebutnya ya Bad kabupaten ini Nah, seperti ini Tadi sudah Kita ikuti saja Ngecap gambarnya ya Seperti ini Saya jahit Tas di posisi Benang merahnya Pokoknya disini Ini kalau tidak digambar Tadi susah Kalau posisi seperti ini Kadang-kadang Perawan miring-miring Sudah digambar saja Kadang-kadang Masih miring juga Nah, seperti ini Terus Ini posisinya dibalik Dirogoh Kalau saya bilang itu Oke, yang ini sudah selesai Kita potong Benang Apa namanya Atasnya Yang warna merah ini Oke Sekarang saya akan ganti Yang warna emas Warna kuning-kuning ini ya Saya pakai ininya Agak tua Gak apa-apa Masuk ya Ini, kita ganti Memang seperti itu ya Kalau menjahit Bet pramuka itu Harus ganti-ganti benang Kalau Gak ganti seperti itu Cepat Cuma kurang rapi Hasilnya Apalagi kalau Yang Yang apa namanya Pelangganya itu Perfect orangnya gitu ya Harus sama gitu Gak mau Kalau yang Gak sesuai Oke Seperti ini Bentar Ini kok Saya gak tau Agak kencang ini Oke Kita lanjutkan Nah Setelah dipasang Kita Ini ya Tadi kan pasang benangnya Ganti Nah kita pasang bednya Tadi mana posisinya Di sini Saya posisi atas dulu Pokoknya Dan ini ya Nah ini Ujungnya ini Saya berusaha Memposisikan Di titik simetri Lipatan Kalau baju Sudah di setrika Kan ketahuan ya Posisinya Atau mungkin Kalau untuk area Yang libar Seperti ini Kalau Buat pemula Mengalami kesultan Boleh dikasih Jarum pentul dulu Tapi kalau saya Kasih jarum pentul itu Kadang-kadang malah Agak susah Menjahitnya itu Kayak nyangkut-nyangkut gitu Kita potong benang sisanya Bentar Nah Saya lihat Saya tunjukkan hasilnya Dari dalamnya Nah dalamnya itu Ada jahitan Seperti ini Jadi penangnya Enggak merah Sama ini ya Warna coklat itu Enggak sama pokoknya Senada Sama kainnya Kerapi Dalamnya itu Oke Kita lihat sisi Untuk yang Luarnya Jadi posisinya itu Dia simetris Terhadap lipatan Ini kan Gosokan ini Nah Seperti ini Posisinya Itu kalau Untuk baju Sekolah ya Biasanya Kalau untuk Pemda Enggak seperti ini Salah Kalau seperti ini Biasanya Enggak mau orangnya Kalau saya kan Penjahit yang Menurutin pelanggan Saya kadang-kadang Enggak tahu Yang benerai Enggak salah Pokoknya Kebiasaan Gitu aja Tapi kalau Untuk pemda Setahu saya Seperti itu Dia agak maju Kalau untuk sekolah Simetri terhadap ini Kalau saya Majukan ke depan Malah salah Tapi Menurut saya Yang benar itu Kayak bab judinas Dia harus lurus Sama skoder Supaya nanti Kelihatannya itu Agak ke depan Kalau seperti ini Dia kalau di lengan Kelihatannya itu Agak ke belakang Kalau misalkan Di foto gitu ya Enggak kelihatan Oke Kemudian kita lanjut Untuk area yang ini Untuk Pandu dunia Kita kancingkan dulu ya Satu Dulu yang atas Biar kita tahu Jatuh kerahnya itu Seperti apa Oke Nah Untuk kerahnya Jatuhnya seperti ini Kita harus sesuaikan Dengan arahnya Siapkan dulu Jadi prinsipnya Seperti ini Teman-teman harus Memperhatikan Arah ininya Berdirinya Kerahkan seperti ini Ke atasnya ya Jangan Sampai miring Seperti ini Ini kan kembang ya Seperti ini Posisikan seperti ini Untuk bagian yang Tunas kelapa pun Nah Usahakan lurus Lurus ke sana Pokoknya lurus Ke atas gitu ya Jangan miring Ikutin kerahnya itu Jangan Lurus agak ke sini Beda-beda Posisikan kerah Kadang-kadang ada yang Apa namanya Miringnya itu beda Pokoknya seperti ini Nah Jadi diikutin Posisinya Bentar Saya ganti dulu Benangnya Saya pakai Ganti yang ungu dulu Jadi dikancingkan dulu Nanti biar tahu Posisinya Nanti yang dipakai Kelihatannya seperti ini Jangan nedeng-nedeng Posisinya Untuk kerah kemeja Yang Kalau misalkan Bajunya Kerahnya agak Nggak terlalu Rebah Disesuaikan juga Yang penting jatuhnya itu Ke atas Orang itu Pengennya Ngelihatnya Pas dipakai Bukan pas dijahit Yang penting itu Walaupun udah lurus Sama kerah Tapi kalau pas dipakai Menceng ya Berarti kurang tepat Pasang dulu Benangnya Yang unyu Nah Saya posisikan Dia itu lurusnya Seperti ini Saya Perhatikan ya Kemudian agak Geser Terlalu minggir Seperti ini Saya pegang saja Pokoknya Kira-kira Nah ini Kemudian Saya jahit Kalau teman-teman ragu Dia menceng Boleh dijahit Tengahnya dulu Misalnya gini Saya jahit agak jelujur Ini saya jahit dulu Tengahnya Nanti dilepas lagi Nah dia Udah nggak bakal Mentir-mentir Seperti itu Kemudian kita Jahit normal Kita muter Lagi gitu Pelan-pelan Kalau ini kan Muter soalnya Jadi cara saya Seperti itu Kalau pakai jarum pentul Sekecil ini Malah Mengganggu Bagian pentulannya Itu ya Nah kalau seperti ini kan Nah ini udah ketemu Eh belum ding Masih jauh Oke Jadi yang sebelah ini Nah ini Kita ambil Benang ya Bentar Biar rapi ya Diambil lagi Yang tengahnya Tadi kan Benjelujur fungsinya Biar nggak geser Walaupun ini ungu Nggak kelihatan Biar rapi Nah seperti ini Kalau sisi dalamnya Seperti ini Benangi Jangan Warna gelap Nanti aneh jadinya Terakhir Warna yang ini Pramuka Benangi Kita ganti dulu Pramuka Kalau pramuka itu Banyak sekali bednya Saya pernah Masang itu Satu baju itu Dari Nama Untuk yang Kayak kota itu Terus ada Kode gugusnya Terus ada lambang Gugusnya Misalkan kayak Apa namanya Ular gitu Apa gitu ya Kelinci Sebelah yang kiri Lengan Kemudian disamping-sampingnya Itu Kayak ada Gambar gayung Apa itu Banyak banget Pokoknya Mungkin sampai Hampir 12 Item Dan warnanya Beda-beda Benangnya Saya ganti semua Pokoknya gitu Di sebelah Yang sebelah sini Kan ada tuh Yang ini Nanti kalau teman-teman Itu pengalaman saya Seperti itu Oke Kita lanjut Saya cuma ceritanya ya Ini Nanti mana ya Nah ini posisinya Kita atur Pokoknya biar ke atas gitu Posisinya Ini meceng Ini segini Kira-kira ya Oke Biar kelihatan simetri Yang sebelah Pandu dunia Yang O Kita pegang Kita jahit Jelujur Bagian tengahnya Kayak terlalu Kesini Oke Saya jahit normal Tadinya bagian tengahnya Itu Saya Setelanya Langkahnya itu Saya jarangkan dulu Biar nanti gampang Dilepas Satu Terima kasih. Kita potong, ini jelujurnya, kita duduk, dirapikan. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi, untuk pemasangan bednya, seperti ini untuk lokasi pramuka. Yang pramuka kecil ini, sebelah leher, sebelah kiri, pandu dunia, sebelah kanan. Kemudian, untuk hasil jahitannya, saya usahakan benangnya senada, bagian yang bawahnya dengan kain. Seperti ini, ini untuk nama bed, sebelah kanan, saku. Kemudian, untuk yang lokasi kotanya, saya enggak tahu ini namanya apa ya, pokoknya lambang kota gitu ya, lambang daerah. Sesuai provinsi, ini provinsi Jawa Tengah di sini, dan ini untuk kabupatenya. Seperti itu, untuk pemasangan baju sekolah ini, anak SMP teman-teman ya. Nanti kalau sama saja sih, saya pikir untuk SD juga sama, enggak beda jauh seperti itu. Oke, semoga videonya bermanfaat. Saya Sumanto, dari Camla Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!